... Tapi sementara membongkar kantor kan jadi dari 3 menjadi 1. Itu yang keren menang. Tapi banyak penutupan. Saya sampaikan bahwa kita mencoba meninisiasi dan mentrigger supaya kegiatan ABSD ini, kita ketahui bahwa konsep dari kesehatan. sekarang yaitu adalah one health one work, one health jadi penanganan kesehatan itu tidak berdiri sendiri tapi bisa bagaimana selergi antara satu penanganan kesehatan tadi disampaikan kesehatan hewan, kesehatan manusia dan lingkungan menjadi satu-satuan sehingga kita mampu mencegah kesehatan penyakit yang tidak diinginkan dengan olah-olah untuk memperkuat kesehatan lebih awal, lebih tinggi itu yang kita lakukan karantina sebagai lisensi kritikal tidak harus menjalankan fungsi, tugas-tugas fungsi, tapi tidak bisa berantribusi kepada pemerintah, baik pemerintah dan daerah, khususnya tapi kita juga harus mampu berantribusi dan sinergi lebih tekan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas instalasi ini yang tidak hanya digunakan untuk tugas-tugas karantina tapi juga lebih bisa melayani masyarakat masyarakat lebih bisa terlaini dan harapan kita sebagai konsep one heart ini bisa terwujud selain kita menjalankan fungsi dan tentu supaya lebih optimal pemanfaatkan instalasi ini tentu kita juga beri kesempatan untuk membuka pelayanan kepada masyarakat tentu kita juga memperhatikan peraturan peraturan yang berlaku dalam penggunaan fasilitas yang ada ini juga kita perhatikan bahwa sekarang semuanya ini harus didasarkan maklumat yang lengkap yang bertanggung jawab sehingga sebagai pemerintah di dalam pemerintah tugas dan promosinya harus comfortable bersih dan bisa tentunya dengan keberadaan daripada klinik hewan yang dipersiapkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar ini kami tentunya dari Dinas Pertanakan sangat apresiasi dan berterima kasih dengan keberadaan daripada klinik hewan kenapa saya katakan seperti ini dengan melihat daripada perkembangan daripada apa namanya kasus penyakit yang setiap tahunnya itu masih pluktuatif yang angkanya masih cukup besar dan bisa mengorbankan para masyarakat yang ada di sekitarnya tentunya kami sangat prihatin dengan kondisi seperti ini apalagi kami dari Provinsi Sulay Selatan ini sebenarnya dengan mentargetkan di tahun 2019 ini untuk bagaimana kasus rabies ini bisa nol namun dengan melihat perkembangan yang ada tentunya kami sangat respons sekali dan apresiasi dengan apa yang kita lakukan artinya secara tidak langsung dengan keberadaan daripada klinik hewan yang ada di sini secara tidak langsung bisa mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana mencegah mengendalikan daripada kasus rabies yang ada di Provinsi Sulay Selatan selamat menikmati